Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi di dalam kajian kita, pembahasan syarah kitab Tuhid Kita bersyukur kepada Allah SWT sampai pada kesempatan ini Allah masih berikan kepada kita anugerah yang amat sangat banyak Nikmat yang sangat berlimpah Yang dengannya kita bisa terus melanjutkan aktivitas kita sehari-hari Yang dengannya kita bisa terus Saling berwasiat dalam kebenaran Demikian pula saling berwasiat untuk kesabaran Tentunya ini semua tak lepas dari nikmat Allah SWT Kepada kita yang sudah semestinya dan seharusnya Kita mensyukurinya Di dalam kehidupan kita sehari-hari Mensyukuri nikmat Allah SWT Dengan banyak kita memuji Allah SWT Dengan banyak kita mengakui bahwasannya nikmat itu datangnya dari Allah SWT Demikian pula mensyukuri nikmat Allah Dengan menggunakan nikmat-nikmat ini Untuk hal-hal yang dicintai dan deridohi oleh Allah SWT Demikian pula kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Nabi yang telah mendakwakan syariat Islam ini kepada para sahabat Sehingga agama ini pun sampai kepada kita Ya sudah selayaknya dan sepantasnya kita Berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang kelak Mendapatkan pertolongan Yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak Amin Ya Rabbal Alamin Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan ini Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Masih di dalam satu tema yang cukup besar Yaitu urgensi Daripada tawhid ini Ya Bahwasannya tawhid ini Merupakan kalimat yang Ya ataupun Suatu Pelajaran yang besar Ya Yang seharusnya setiap orang itu Menaruh perhatian Ya Yang khusus Ya baik itu dengan Mempelajarinya Membaca ya Yang berkaitan dengannya Atau senantiasa Introveksi diri Ya yang berkaitan tentang Tentang tawhidnya Kepada Allah SWT Tentunya kita berdoa kepada Allah SWT Agar Allah SWT Memberikan kita ilmu yang banyak Demikian pula Mengajarkan kita Menunjukkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan ini Pada kesempatan ini kita akan Kembali membacakan Dalil yang dibawakan oleh penulis Untuk menjelaskan Keutamaan Daripada tawhid Ya Ya ini kita akan Bacakan hadis dari Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Tirmidhi Dan dihasankan olehnya Dari Anas Ya Samitu Rasulullah SAW Yakul Qalallahu ta'ala Ya bena Adam Lau ataitani Bi kurabil ardi khataya Thumma laqitani La tusriku bi syai'a La ataituka biqara biha maghfirah Kata Nabi SAW Bahasanya Allah SWT berkata Wahai anak cucu Adam Seandainya kalian itu datang Menemuiku Dengan dosa sepenuh Bumi ini Ya Thumma laqitani La tusriku bi syai'a Kemudian kalian itu Menjumpaiku Tanpa membawa Dosa kesyirikan La ataituka biqara biha maghfirah Maka aku akan Mendatangi kalian Mendatangimu Dengan membawa Maghfirah Membawa ampunan Sebesar Sepenuh bumi itu juga Ini menunjukkan Besarnya Fadilah Daripada Orang yang Memegang At-tawhid Yang Senantiasa Memperhatikan Tawhid Bahasanya Orang yang Bertawhid Mati dalam Keadaan Bertawhid Tidak berbuat Kesyirikan Baik yang besar Ataupun yang kecil Kemudian dia Meninggal Dan menemui Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia Memiliki dosa-dosa Yang lain Orang ini Kelak Allah akan Sambut Dengan Maghfirah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebesar Bumi itu pula Dosa yang dia Bawa Yang Dengannya dia Menemui Allah subhanahu wa ta'ala Namun dia Memiliki Kunci Tawhid Dalam artian Dia tidak Berbuat syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kelak Allah akan Mendatanginya Menyambutnya Dengan Membawa Ampunan Sebesar Sebesar Bumi itu InsyaAllah Akan kita Sambung pembahasan ini Setelah Tidak berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulindah Yama ba'du Qaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita Melanjutkan pembahasan kita Masih di dalam tema yang Cukup besar Yaitu Urgensi Daripada Tawhid Dan bahwasannya Tawhid itu Ya dapat menghapuskan Dosa-dosa Barusan kita Bacakan Ya hadis dari Nabi kita Muhammad SAW Yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi Dan dikatakan Bahwasannya hadis ini Hasan Ya disebutkan Bahwasannya hadis ini Hadis ini Itu adalah hadis kudsi Ya Yang merupakan Kalamullah Ya artinya Hadis kudsi itu adalah Kalamullah Lafzan wa maknan Ya ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu secara lafaz Ataupun secara makna Dia ini hampir sama dengan Al-Quran Ya bahwasannya Lapas dan maknanya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Illa annalahu ahka Mentah talifu An ahka Mil-Quran Akan tetapi Ada sedikit Ya hukum-hukum Yang membedakannya Ya antara hadis kudsi Dengan Al-Quran Ya secara Ringkas Di antara perbedaannya Ada pun Al-Quran Itu bisa dibaca Pada saat Ya rokaat sholat Ya Bisa dibaca Dalam Dalam sholatnya Surat-surat yang ada Di dalam Al-Quran itu Ya dibaca Di dalam Di dalam sholat Ada pun hadis kudsi Maka dia Tidak dibaca Ya Kemudian di antara Perbedaannya juga Bahwasannya Al-Quran itu Ya surat-surat Ayat-ayat Yang ada di dalamnya Apabila dibaca Oleh seorang muslim Maka dia akan Mendapatkan Perhurupnya itu Sepuluh kebaikan Perhurup daripada Al-Quran Berbeda halnya dengan Hadis kudsi Tidak demikian Ya Intinya Bahwasannya hadis Yang barusan kita bacakan Tadi ini adalah Hadis kudsi Disebutkan oleh penulis Maksudnya itu adalah Ini adalah Kalamullah Lavdhan Wa maknan Ya ini adalah Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dari segi Lapas Ataupun dari Segi maknanya Berbeda dengan Hadis yang biasa Yang bukan Hadis kudsi Ini hadis kudsi Ini dinisbatkan Kepada Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis ini Kita akan mencoba Mensyarah Menjelaskan Kalimat per kalimat Bahwasannya Nabi Sallallahu wa ta'ala Pernah Bersabda Allah Subhanahu wa ta'ala Berkata Ya bena Adam Bahwasannya Allah Menyeru Anak cucu Adam Kalau engkau Mendapat Atau Mendatangiku Ya Dengan Sepenuh Bumi ini Khotoya Maksudnya Sepenuh Seisi Bumi Atau Yang mendekati Isi Bumi Kata penulis Khotoya Maksudnya Zunub Maksudnya Dosa-dosa Ya Zunmalakitani Latushriku Bishay'a Laataituka Biqorabiha Maghfirah Ya Kemudian Ataitaka Bimiliha Ataituka Bimiliha Maghfirah Lakin Bihada Syart Zunmalakitani Latushriku Bishay'a Ya Allah Akan Mendatangimu Dengan Sepenuh Bumi Juga Membawa Ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan syarat Dengan syarat Engkau Mendatangiku Tidak Dalam Berbuat Kesirikan Engkau Tidak Berbuat Kesirikan Ya Ini adalah Syarat Yang memang Ditentukan Untuk Mendapatkan Maghfirah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Yaitu Seseorang itu Tidak Melakukan Kesirikan Ya Walaupun Dia memiliki Dosa-dosa Yang lain Ya Namun Dosa yang Tidak Sampai Kederajat Kesirikan Maka Orang Tersebut Berpeluang Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tentunya Tentunya Maksudnya Disini Kata penulis Seseorang Yang Bisa Mendapatkan Maghfirah Disini Maksudnya Itu Seseorang Yang Terbebas Dari Kesirikan Dia Tidak Melakukan Kesirikan Baik Yang Besar Ataupun Yang Kecil Ya Baik Yang Tersembunyi Ataupun Yang Tampak Dan Ini Semua Tentunya Tidak Tidaklah Bisa Seseorang Itu Selamat Kecuali Memang Dibantu Diselamatkan Alay Allah Subhanahu wa ta'ala Wahuwal Qalbus As-salim Alladhi Salima Mina Syahawati Wasyubuhat Yaitu Hati Yang Selamat Sebagaimana Allah Subhanahu Wa ta'ala Kabarkan Di dalam Al-Quran Yang Selamat Tentunya Dari Syahwat Dan Juga Dari Syubuhat Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Yawmala Yanfa'umalun Walabanun Illaman Acallaha Biqalbin Salim Yaitu Pada hari Tidak lagi Bermanfaat Anak Dan Harta-harta Kecuali Mereka Yang Datang Dengan Hati Yang Bersih Hati Yang Selamat Maksudnya Kamal Tawahidahu Wa ikhlasahu Lillahi Ta'ala Wa qawma Bishurutihi Biqalbihi Walisanihi Wajawarihihi Ya Maksudnya Biqalbin Salim Disini Ya Hati Yang Selamat Adalah Orang Yang Melaksanakan Tawahid Menyempurnakan Tawahid Itu Dan Dia Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Demikian Pula Dia Melakukan Yang Menjadi Konsekuensinya Ya Baik Itu Dengan Lisannya Dengan Hatinya Demikian Pula Dengan Anggota Badannya Ya Mereka Itulah Yang Akan Mendapatkan Ya Keselamatan Ya Mereka Itu adalah Orang-orang Yang Hatinya Selamat Ya Yang Tentunya Akan Mendapatkan Ya Ampunan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Insyaallah Akan Kita Sembang Pembahasan Ini Setelah Jidah Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Allah Yang Ba'adu Qaw muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Di Dalam Tema Yaitu Keutamaan Tauhid Dan Bahwasannya Tauhid Ini Bisa Menghapuskan Dosa-dosa Barusan Kita Bacakan Hadis Kutsi Yang Menjelaskan Kepada Kita Bahwasannya Seorang Hamba Apabila Dia Melakukan Banyak Kesalahan Di Muka Bumi Ini Kemudian Dia Menemui Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Membawa Memikul Semua Kesalahannya Walaupun Sebesar Atau Seisi Bumi Ini Allah Akan Menemuinya Dengan Membawa Ampunan Sebesar Isi Bumi Ini Pula Selama Dia Tidak Melakukan Perbuatan Kesyirikan Selama Dia Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Menunjukkan Kepada Kita Besarnya Keutamaan Tauhid Itu Namun Bukan Berarti Hadis Ini Mengajarkan Atau Menyuruh Kita Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Kita Memegang Tauhid Dan Dipersilahkan Bagi kita Untuk Melakukan Segala Hal Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan Mengampuninya Bukan Demikian Pemahaman Dari Hadis Hadis Yang Barusan Kita Bacakan Tadi Bahwasannya Kita Diberikan Ilmu Kita Diajarkan Bahwasannya Kalimat Tauhid Ini adalah Kalimat Yang Agung Kalimat Yang Besar Kalimat Yang Seharusnya Terus Kita Pelajari Dan Kita Amalkan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Istiqomah Di Dalamnya Karena Keutamaannya Amat Sangat Besar Bukan Dibalik Seseorang Boleh Melakukan Apa Saja Selama Dia Bertauhid Karena Allah Akan Mengampuninya Tidak Demikian Kita Ia Memahami Dalil-dalil Yang Barusan Kita Bacakan Namun Kita Memahaminya Bahwasannya Tauhid Itu Merupakan Perkara Yang Besar Perkara Yang Harus Kita Jaga Sampai Akhir Hayat Kita Kemudian Kita Akan Kembali Membacakan Apa Yang Dituliskan Oleh Penulis Barang Siapa Yang Mengimplementasikan Tauhid Ya Dengan Hatinya Sehingga Dia Mengeluarkan Dari Hatinya Ya Segala Sesuatu Selain Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Itu Berupa Kecintaan Pengagungan Dan Seterusnya Tawakkal Ya Dia Berikan Porsi Itu Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Pada Waktu Itu Dia Telah Menghancurkan Dia Telah Membakar Itu Ya Syahwat Syahwat Dan Juga Syubuhat Syubuhat Ya Maka Pada Waktu Itu Sebenarnya Dia Telah Menghapuskan Atau Telah Membakar Kesalahan Kesalahannya Dosa Dosanya Ya Walaupun Dosanya Itu Sebanyak Buih Yang Ada Di Lautan Ini Penting Apabila Tauhid Itu Lemah Di Hati Kita Ya Hak Allah Itu Lemah Di Hati Kita Kita Tidak Memperhatikan Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Akan Datang Itu Syubuhat Akan Datang Itu Syahwat Apabila Tauhidnya Itu Lemah Pasad Pasadiku Bi Imanihi Wat Tauhidih Layab Qoma'ahu Syubahun Wala Syahwah Ada Pun Orang Yang Jujur Dalam Tauhidnya Murni Dalam Tauhidnya Maka Tak Akan Tersisa Di Dalam Hatinya Itu Sedikit Pun Dari Syubahat Tak Tersisa Juga Dalam Hatinya Itu Syahwat Sesungguhnya Allah S.W.T Akan Mengampuni Dosa-dosanya Walaupun Dosa-dosanya Sebanyak Buih Di Lautan Ini Penting Bahasanya Orang Yang Benar-benar Mewujudkan Tauhid Itu Dan Dia Jujur Di Dalam Keimanannya Dia Bertauhid Lillahi Ta'ala Bukan Karena Ingin Dilihat Dan Seterusnya Dia Ini Tidak Akan Mungkin Melakukan Ya Dosa Dan Terus Menerus Bergelimang Dalam Dosa Wala Yumkin An Yusir A Yusir Ala Kabirah Gak Akan Mungkin Dia Itu Senantiasa Di Atas Dosa Besar Orang Yang Bertauhid Ikhlas Tauhid Dia Tidak Akan Mungkin Terus Menerus Di Dalam Gelimang Dosa Beda Beda Halnya Dengan Yang Lemmah Tauhid Dan Imannya Orang Yang Lemmah Tauhid Dan Imannya Itu Bisa Jadi Dia Itu Sangat Mudah Untuk Melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Karena Mudah Datang Baginya Fitna Syahwat Dan Fitna Syubahat Karena Lemahnya Tauhidnya Karena Lemahnya Imannya Maka Inilah Pentingnya Kita Mempelajari Tauhid ini Supaya Kita Senantiasa Di atas Jalan yang Benar Senantiasa Kita Beramal Soleh Senantiasa Kita Menjauhi Semua Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Semua Itu Bisa Digerakkan Oleh Tauhid Yang Ada Di dalam Hati Kita Tauhid Itulah Yang Menggerakkan Semuanya Tauhid Itulah Yang Menggerakkan Kita Melakukan Perintah Allah Demikian Pula Yang Menggerakkan Kita Untuk Meninggalkan Semua Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Ini Demikian Demikian Yang Yang Bisa Kita Sampaikan Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tauhid 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 Tauhid